Halo Studio Lovers, menjadi anggota pasukan elit tentu bukanlah perkara mudah. Harus melalui berbagai latihan, mulai dari dasar hingga yang paling sulit. Bahkan nih proses latihannya bisa dibilang di luar batas manusia normal, sehingga yang terpilih menjadi anggota pasukan elit adalah prajurit khusus yang telah melalui tempaan pendidikan yang luar biasa. Di Indonesia sendiri setidaknya nih terdapat 5 pasukan elit yang menjadi pasukan garda terdepan dalam menanggulangi berbagai ancaman dari pihak manapun. Skill mereka tentu saja jauh di atas rata-rata prajurit TNI biasa. Penasaran dong? Bagaimanakah agar bisa diterima menjadi anggota pasukan elit? Yuk langsung saja ya kalian simak video kita berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Studio Langit. Pasukan Denjaka Pasukan elit yang pertama adalah Denjaka atau Detasemen Jalamangkara yang berada di bawah TNI Angkatan Laut. Pasukan Denjaka sangat populer dengan julukan Hantu Laut karena nih kemampuannya yang luar biasa di darat, laut, dan udara. Pasukannya terdiri dari prajurit pilihan komando pasukan Kakak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinis atau Taifib. Nah agar dapat diterima menjadi anggota Denjaka, maka calon prajurit harus melalui berbagai tahapan latihan militer. Mulai dari kemampuan bertahan hidup hingga penyusupan berbagai medan seperti di laut, sungai, hingga hutan. Dan selain latihan tempur yang sangat ekstrim, prajurit juga diberikan bekal ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Pelatihan ini dilakukan karena mereka dilatih dan dibentuk untuk bertugas menyusup di daerah operasi. Pasukan Gultor Gultor atau Sat.81 Penanggulangan Teror merupakan bagian dari Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Anggota pasukan Gultor merupakan prajurit pilihan yang akan melewati empat tes berturut-turut. Tahapan pertama akan mengikuti proses pendidikan di Batu Jajar. Nah agar mendapatkan pengalaman yang matang di medan tempur, prajurit yang lulus akan ditempatkan di Satuan Tempur Grup 1 dan 2. Selanjutnya mereka harus menyelesaikan tahapan yang lebih sulit agar bisa diterima kesatuan elit Gultor. Tes pertama harus lulus tes IQ dengan nilai rata-rata 110. Lalu tes kesehatan, lanjut tes jasmani kategori BS, dan terakhir adalah tes pantukir. Prajurit Sat.81 Gultor memang dibentuk dengan kemampuan yang sangat tinggi kelak di medan pertempuran. Pasukan Sat Bravo 90 Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90 ini berada di bawah Korps Pasukan Khusus atau Korpaskas TNI. Nah agar bisa diterima menjadi pasukan Bravo 90, maka calon prajurit wajib mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Latihan yang diberikan sangat keras agar mereka memiliki kemampuan tempur yang terbaik dan juga militan. Beberapa tahapan tes yang wajib dilalui adalah tes IQ, kesamaptaan, keahlian spesialisasi militer, hingga tes kesehatan. Bahkan untuk latihan tahap terakhir, prajurit akan berhadapan dengan peluru tajam yang beresiko kehilangan nyawa. Pasukan Bravo 90 digemleng agar mampu menjadi prajurit yang andal anti bajak pesawat, melumpuhkan alutsista musuh hingga intelijen. Pasukan Yontai Vib Nah untuk bisa diterima menjadi pasukan Yontai Vib atau Batalion Intai Amfibi, calon prajurit harus melewati seleksi yang ketat dari prajurit marinir dan telah aktif berdinas minimal 2 tahun. Selain itu wajib memiliki kemampuan dasar bertempur. Calon prajurit juga harus siap nih untuk dibina secara mental hingga berbagai keterampilan khusus, baik di darat, laut, dan juga udara. Anggota pasukan Yontai Vib dipilih secara sukarela dari prajurit terbaik korps marinir yang telah memiliki kemampuan dasar tempur. Di antaranya adalah pendidikan dasar kemiliteran, pendidikan ke prajuritan marinir, hingga pendidikan operasi amfibi. Prajurit Yontai Vib dibentuk agar memiliki kemampuan dalam operasi pengintaian amfibi atau Amphibious Reconnaissance dan juga pengintaian khusus atau Special Reconnaissance. Pasukan Tontai Pur Peloton Intai Tempur atau Tontai Pur berada di bawah Kostrad. Siapapun yang ingin bergabung menjadi prajurit Tontai Pur, maka harus memiliki kualifikasi prajurit tertinggi di Kostrad. Kualifikasi calon prajurit dilakukan melalui proses yang panjang. Dimulai dari latihan cakra selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan kualifikasi rider 4 bulan. Prajurit yang terpilih wajib mengikuti latihan profesional selama 6 bulan. Kemampuan prajurit Tontai Pur di atas rata-rata prajurit TNI biasa. Selain mahir bertempur jarak dekat, mereka juga harus bisa mengambil keputusan secara cepat di medan pertempuran. Prajurit Tontai Pur dilatih secara profesional agar menjadi prajurit yang ahli dalam pengintaian, menghancurkan musuh dari jarak dekat, bela diri dengan tangan kosong. Selain itu, mereka juga nantinya nih harus memiliki kemampuan menggunakan senjata api, melempar pisau, panah, hingga sumpit. Nastulovers, kualifikasi untuk menjadi prajurit khusus di pasukan elit memang sangat berat. Hanya prajurit-prajurit tertentu saja yang bisa terpilih. Tentu saja, para anggota pasukan elit harus memiliki kualifikasi tinggi untuk melindungi Indonesia. Nastulovers yang ingin bergabung menjadi pasukan elit, siapkan diri kalian sebaik mungkin. Oke deh, cukup sekian ya informasi yang dapat kita sampaikan hari ini. Yuk kita doa tombol like. Terima kasih telah menonton!